Kali ini gue mau bagi-bagi transisi Premiere Pro gratis langsung aja ya Nah disini kalian udah download lalu kalian buka Premiere kalian buka nih yang sesuai dengan transisinya kalian Nah nanti dia akan open projectnya lalu kalian tunggu Biasanya kalau Premiere kalian baru dia akan convert nih Nah biasanya ini kalian dikasih pilih tempat nge-save nya nama filenya lalu kalian biarin aja Oke udah otomatis nah nanti nextnya kalian buka harus yang underscore sesuai dengan nama itu ya Nah disini udah banyak banget ada color ada motion preset ada transition gitu ya Nah kalian langsung pilih aja di bagian transition mau pake yang mana Nah contoh kita pilih yang light leaks ya kita akan pilih light leaks lalu kita akan drag aja ke kanan Tapi sebelum kita drag otomatis kita harus matiin yang ini dulu insert and override itu setelah kita matiin Lalu kita pilih yang V2 V1 nya dimatiin jadi tujuannya biar nanti kalau kita nge-drag video Selalu mulainya di layer kedua jadi nggak ganggu layer yang pertama Oke langsung kita pindahin Nah jadi pada saat kalian pindahin kalian juga udah dapet sound effect Nah kalian bisa matiin layer yang kedua atau hapus aja clipnya Kalau gue sih gampangnya di hapus aja clipnya jadi lebih gampang Nah otomatis kalian langsung dapet transisinya Nah untuk lebih mudah mau liat transisinya kalian tinggal tekan yang itu Lalu kita ke transition kalian buka yang mana aja dulu Jadi sampai ke dalamnya dulu ini kita contoh akan buka yang perspective in Nah lalu kalian bisa tuh preview transisinya Pake tombol yang tadi ya Tapi harus diikutin sampai ke dalam foldernya Nah disitu kalian bisa preview lalu pilih transisi mana yang kalian mau Oke tadi setelah transisi kita akan lanjut kita akan ke color preset Nah disini kalian juga bisa klik color presetnya isinya sih banyak banget ya Disitu ada folder-foldernya kalian bebas pilih yang mana aja Disini gue akan cuma ngasih tau cara nge-playnya gimana oke Nah lalu kalian pilih mau yang mana contoh yang worm ini ya Lalu kalian drag Nah setelah kalian drag kalian hapus aja tuh yang bagian bawah yang .gift disable layernya Atau kalian hapus hapus aja sih lebih gampang Nah lalu adjustment layernya kalian tarik aja sampai ujung Nah otomatis langsung dia jadi Oke jadi itu aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di video ini So see you kalian di video-video lainnya yang seperti ini Bye